Bersama Fakultas Psikologi, kita mempunyai kasih darah Fakultas Kurban. Yang terhormat, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Yang kami hormati, para Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Bapak-Ibu Pengelola Program Paskasarjana Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Bapak-Ibu Dosen Pembimbing Tugas Akhir Program Paskasarjana Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Yang berbahagia, Wisudawan Wisudawati Program Paskasarjana Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Hadirin dan segenap tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung dengan metode daring dalam acara Pelepasan Wisudawan Wisudawati, Program Paskasarjana Fakultas Psikologi dan Pengambilan Sumpah Psikolog, Program Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi, Periode 3 Tahun Akademik 2019. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Paskasarjana Fakultas Psikologi Tunibas fun쪽apolis Raya. selamat menikmati 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 program program selamat menikmati 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 Dr. Andik Demi Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam menikmati karena keilmati dan profesi saya sebagai psikolog karena saya akan menikmati profesi saya dengan profesi saya dengan profesi saya selamat menikmati guru saya saya akan menikmati 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 saya akan menikmati menikmati saya akan menikmati 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 dengan menikmati dengan menikmati dengan menikmati dan menikmati kondisi dan menikmati dan menikmati dan menikmati dan menikmati berikutnya Sarah Adila Wandansari dengan IPK 3,81. Kemudian Tengku Nurfarahim dengan IPK 3,80. Kemudian Reni Rustiawati dengan IPK 3,79. Kemudian Kuni Stavvana dengan IPK 3,77. Berikutnya Iis Kurniasih dengan IPK 3,77. Selanjutnya dari Program Magister Psikologi Profesi, yang pertama Elvina Nurina Rahmadita dengan IPK 3,83. Kemudian Hanum Adininger dengan IPK 3,78. Yang terakhir Putu Novia Arya Putri dengan IPK 3,77. Selamat untuk semuanya. Terima kasih waktu saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman penghargaan naskah publikasi tesis terbaik. Pengumuman akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Keuangan Aset dan Sumber Daya Manusia kepada Dr. Yuli Fajar Susetio MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah publikasi terbaik tesis Program Magister Magister Psikologi Profesi Terbaik dengan judul Peran Leader Member Exchange terhadap Career Resilience dengan ekstra versi sebagai moderator pada karyawan digital native. Ditulis oleh Elvina Nurina Rahmadita dengan dosen pemimpin tesis Dr. Sumaryono MSI Psikolog. Selamat semoga semakin berkaya di kemudian hari. Terima kasih. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Wisudawan Wisudawati kepada Saudara Sisilia Larasati Rembulan SPSI MPSI Psikolog. Disilakan. Terima kasih. Ketua Dua Himsi, Bapak Dr. Andi Matulesi. Ketua Program Studi, Program Doktor Ilmu Psikologi UGM, Bapak Ramad Hidayat, PhD. Ketua Program Magister Psikologi, Dr. Rer Paul Bina Patria, MA. Ketua Program Magister Psikologi Profesi, Dr. Muhana Sofiati Utami, MS Psikolog. Bapak Ibu Dosen, Tenaga Kependidikan, dan yang terkasih rekan-rekan wisudawan sekalian. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara pelepasan wisuda di Fakultas Psikologi UGM secara daring. Sebuah kehormatan bagi saya untuk memberikan sambutan mewakili para wisudawan Fakultas Psikologi UGM. Tahun 2006, saya mengenyam pendidikan S2 Magister Profesi Psikologi di UGM. Sepuluh tahun kemudian, tahun 2016, melanjutkan kembali di Jinjang S3. Dalam rentang sepuluh tahun tersebut, saya melihat banyak sekali inovasi di UGM pada umumnya dan Fakultas Psikologi khususnya. Perubahan tersebut antara lain, pertama, fasilitas yang semakin baik, seperti gedung perkuliahan, ruang studi, perpustakaan Fakultas yang memadai, katalog perpustakaan yang terintegrasi dengan seluruh Fakultas. Kedua, kesempatan belajar yang luas dan suasana akademik yang menunjang, seperti melalui kegiatan ilmiah berupa workshop ataupun seminar yang diadakan oleh senter baik CICP, CPMH, Fakultas ataupun Universitas. Ketiga, peluang untuk belajar lintas prodi atau Fakultas seperti yang saya alami sendiri, pernah belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga pernah sit-in di program Magister Psikologi. Keempat, role model dari para dosen yang giat melakukan penelitian ataupun memberikan pengabdian masyarakat. Kelima, suasana kebersamaan dan kehangatan antara sifitas akademika di dalam interaksi sehari-hari. Karena melayanan yang baik dan sangat membantu dari para tenaga kependidikan ataupun unit pendukung lainnya. Dan juga tak kalah penting, keterbukaan para pimpinan prodi ataupun fakultas untuk berdialog, berdiskusi, dan mendengarkan aspirasi mahasiswa. Atas hal tersebut, saya sangat menghargai, mengapresiasi, dan mengucapkan terima kasih banyak pada Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Di dalam proses studi, kami juga banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari para dosen. Mewakili rekan-rekan wisudawan, kami mengaturkan banyak sekali terima kasih atas bimbingan seluruh dosen selama kami mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Terima kasih kepada rekan-rekan, teman seperjuangan di dalam menempuh studi. Kehadiran rekan-rekan menjadi momen indah tersendiri yang dapat dikenang seluruh hidup. Kami berharap Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada terus maju mempertahankan kualitas, inovatif, dan terus mengakar kuat dan menjulang tinggi. Semoga ilmu yang telah kami dapatkan ini dapat kami kembangkan terus menerus, dan semoga dapat kami baktikan pada Ibu Pertiwi. Terlebih lagi situasi sekarang ini, situasi pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya peran ilmu psikologi dalam memahami dan membantu masyarakat untuk bisa mengembangkan disiplin dan ketahanan menghadapi masalah. Semoga jalilan relasi sebagai keluarga besar psikologi Universitas Gajah Mada ini tidak terputus, dan bisa terus terjaga di waktu yang akan datang dalam bentuk kolaborasi yang saling membangun. Kesempatan kali ini, saya mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak atau Ibu dosen, sekaligus tenaga kependidikan, apabila di dalam berinteraksi ada salah tutur dan ucap. Saya juga ucapkan selamat kepada rekan-rekan wisudawan beserta keluarga atas kerja keras yang menghasilkan buah manis kelulusan. Dengan demikian sambutan ini, saya sampaikan atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak. Sambutan dari Himpunan Psikologi Indonesia Kepada Ketua Dua Himpunan Psikologi Indonesia, Dr. Antimatulasi MST Psikolog, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang terhormat kepada dekan Fakultas Psikologi UGM dan para wakil dekan, para kaprodi program doktor, Magister Psikologi dan Psikologi Profesi jenjang S2, para staff pengajar Fakultas Psikologi UGM, dan utamanya para lulusan dari program S3 Psikologi, Magister Psikologi dan Psikologi Profesi jenjang magister. Saudara sekalian, Bapak-Ibu sekalian, hal yang menarik hari ini adalah, ini pertama kali pelepasan para wisudawan yang dilakukan syarat daring, termasuk pengambilan sumpah profesi pada lulusan dari psikologi profesi jenjang magister. semoga apa yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi UGM ini menjadi model dari perguruan tinggi lain untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pelepasan dan pengambilan sumpah profesi. yang berikutnya adalah salam dari Ketua Umum PP Hingsi, beliau mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, dan mohon maaf tidak bisa hadir dalam kegiatan ini. ada tiga poin yang ingin saya sampaikan pada hari ini. yang pertama adalah terutama sekali kepada para lulusan dari psikologi profesi jenjang S2 yang sudah mengucapkan sumpah atau janji. Sumpah atau janji ini menjadi sesuatu yang tidak hanya sebagai amanah, tetapi merupakan sebuah janji kalian kepada masyarakat luas, komunitas psikologi, dan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. dan yang paling penting di dalam sumpah dan janji ini adalah mentaati kode etik psikologi, karena dalam era sekarang ini problema-problema kode etik menjadi bagian penting karena ini merupakan bagian dari peningkatan kompetensi yang sulit untuk dilakukan tanpa kita mengamalkan kode etik psikologi tersebut. yang berikutnya adalah bahwa saya ingin dan mengharapkan baik kepada para lulusan magister psikologi, psikologi profesi, maupun di lulusan dari program dokter psikologi agar selalu meningkatkan pengetahuan. Bagian juga kompetensi dibangun dari empat hal, satu adalah yang disebut sebagai knowledge, yang kedua adalah scale, ketiga adalah experience, yang keempat adalah value atau attitude atau etika. Oleh karena itu, kami berharap bahwa para lulusan akan selalu meningkatkan kompetensinya, baik melalui pendidikan, melalui sebuah proses sertifikasi psikologi, maupun peningkatan kompetensi-kompetensi yang lain. Yang terakhir, kami berharap bahwa seluruh lulusan dapat memberikan manfaat pada masyarakat luas, terutama sekali seperti yang disampaikan oleh Wakil Wisudawan tadi, bahwa kita lulusan psikologi, baik itu S1, S2, baik itu magister psikologi, maupun profesi, maupun pelulusan S3 psikologi ditunggu, ditunggu untuk memberikan kebermanfaat pada masyarakat luas sebagai relawan, baik dalam konteks telekonsuling, psychological first aid, atau dukungan psikologi awal, maupun dalam konteks meningkatkan solidaritas sosial. Ilmu yang bermanfaat tentunya juga akan memberikan tidak hanya manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi komunitas psikologi dan masyarakat luas. Sekarang ini, dalam kondisi pandemik sekarang ini, HIMSI memerlukan banyak sekali relawan, banyak sekali orang-orang, banyak sekali psikolog, maupun yang nantinya akan memberikan PFE, maupun akan melakukan community development dalam bentuk peringkatan solidaritas sosial. Mari kita membuat psikologi ini berperan, bermanfaat, dan memberikan nuansa bagi kehidupan bangsa dan negara. Terima kasih, sekali lagi selamat pada seluruh wisudawan, selamat kepada Fakultas Psikologi yang telah memberikan para lulusan ke masyarakat luas. Sekali lagi, selamat dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Kepada Profesor Dr. Fatur Rahman M.A., disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sampai pada acara, salah satu acara yang sebetulnya dinanti-nanti oleh para wisudawan, yaitu wisuda dan pelepasan. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita hari ini ada melaksanakan pelepasan melalui daring ini. Tapi saya sendiri berbahagia, karena dengan daring ini maka sejarah terukir untuk pertama kalinya kita melepaskan wisuda dengan model daring. Dan ini akan kami catat, akan kita catat, akan kita dokumentasikan, mungkin jadi catatan untuk masa yang akan datang, walaupun mungkin akan terjadi lagi. Untuk itu, bagi teman-teman yang hari ini kita lepas, jangan berkecil hati, tidak ada foto barang, tidak ada foto dengan selfie di gedung pusat atau di gerbang UGM, masih ada waktu untuk itu, insya Allah. Jadi nanti kami akan mengusulkan kepada universitas ketika pandemi ini sudah selesai, maka ada peminjaman toga, kalau perlu ada acara salaman dengan dekan atau dengan rektor untuk kenangan-kenangan yang lain. Tapi kita pikirkan nantilah. Artinya hari ini pun Anda sudah kami rekayasa pakai toga oleh tim, terima kasih kepada tim. Untuk itu kami juga terima kasih kepada HIMSI yang hari ini hadir, ada ketuanya, saya kira tidak hanya Mas Andik, tapi juga Bu Etik sebagai ketua Wakil HIMSI. Terima kasih atas kerjasamanya dan memberikan sambutan serta memimpin sumpah untuk profesi psikologi. Juga kepada Wakil Dekan, kepada Kepala dan Sekretaris Prodi, kepada para rohaniawan yang Alhamdulillah masih terus berkerjasama dengan kami, saya kira lengkap ini hari ini, yang Buddha yang tidak hadir. Juga pada dosen yang sempat hadir, hari ini dosen sebetulnya ingin yang banyak ikut hadir, tapi karena untuk pertama kali kami teman-teman dari IT sangat menjaga agar perjalannya bisa lancar, maka dipatasi jam 10 ditutup. Sebelumnya juga kuota, karena ini bukan kuota yang bebas, jadi ini kuota pinjam dari UPAP. Kemudian sebetulnya UGM punya aplikasi Webex, tapi beberapa hari terakhir Webex sangat tidak stabil, sehingga kita pindah ke Zoom. Untung fakultas punya langit dan Zoom, tapi memang dengan kuota yang tidak besar. Untuk itu saya juga mencapkan terima kasih kepada tim yang telah mempersiapkan, di bawah Bu Nida, Pak Yuli, dan Bu Surida, yang bekerja keras untuk mencoba acara ini berjalan dengan lancar. Para wisudawan yang kami hormati, sudah banyak disampaikan oleh wakil wisudawan dan juga HIMSI, poin-poin penting yang bisa dipetik untuk acara ini. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa, sekali lagi, peristiwa pandemi ini bisa dijadikan titik tolak untuk mendapatkan banyak poin positif. Artinya, kalau selama ini teman-teman, terutama yang uri muda, yang fresh graduate dari S1 langsung S2, itu sebagai generasi milenial, tidak banyak mengalami masalah-masalah yang mendasar. Sehingga pemikiran psikologinya sangat advance kepada hal-hal yang sudah sangat tinggi, ada mindfulness, ada psikologi positif, dan sebagainya, yang sepertinya tidak ada masalah di basic. Tetapi sekarang kita menghadapi masalah yang sungguh-sungguh mendasar, yaitu kesehatan, dan mungkin dalam waktu dekat akan disuruh dengan kekurangan-kekurangan, baik makanan, mungkin tempat tinggal, dan sebagainya. Ini adalah tantangan bagi psikologi untuk kembali mendalami hal-hal yang mendasar, kebutuhan dasar, seperti misalnya yang disampaikan oleh Maseluk, dan juga yang lain-lain. Kita mungkin agak lupa dengan kajian itu, tapi inilah saatnya kita belajar ulang tentang itu. Saya kira teman-teman psikolog akan banyak, maaf, psikolog, maupun magister psikolog, maupun doktor, akan belajar banyak tentang apa yang dialami dari lingkungannya. Untuk itu, marilah kita terus, tidak hanya sekedar melihat situasi, tapi marilah kita berpikir, bersikap, bertindak, untuk berbagai hal yang kita hadapi di sini, mulai dari aktivitas-aktivitas, membantu, tapi juga bisa kita dokumentasikan dengan riset, kita bisa laksanakan untuk pemberdayaan. Foklas psikologi sendiri sudah melakukan begitu banyak aktivitas, aksi di sini, mulai dari aksi pemberdayaan, penjelasan, saya kira Pak Mariono, Budiana, dan yang lain-lain, terus-menerus melakukan pencerahan untuk tidak terlalu cemas, untuk bisa hidup di dalam rumah yang lebih enak, dan seterusnya melalui entah itu kuliah WhatsApp, entah itu melalui media, radio, televisi, dan juga surat kabar, dan yang lain-lain. Yang kedua, teman-teman langsung menjadikan relawan dengan CPMH, UKP, dan juga mahasiswa, Rensi Kama, yang terus-menerus membantu. Hampir 24 jam menerima panggilan dengan menyejakan call center, saya kira ini sesuatu yang luar biasa, dan juga teman-teman, mahasiswa maupun dosen, karyawan, dan juga alumni, langsung terjun dengan saling memberikan danal untuk membantu, baik itu mahasiswa, tendik, maupun masyarakat yang langsung terdampak secara ekonomi dalam bentuk pinggisan. Saya kira masih banyak lagi, sekarang juga sedang melakukan pelitian, Fakulat Psikologi Minimal punya tiga tema pelitian, yang pertama, pelitian untuk bagaimana masyarakat memahami di bawah CICP, Bapak Wenti, juga untuk, ini saya kira momen yang bagus untuk belajar tentang work-life balance, yaitu dengan bekerja di rumah, saya kira format PO akan berubah, teman-teman dari UPKM sudah terjun ke lapangan, dan juga ada beberapa kajian, misalnya CPMH juga dengan universitas, dan saya kira akan punya tulisan yang akan terbit sebagai dokumen ilmiah kita akademik untuk memberitahukan kepada sejarah nanti bahwa kita pernah mengalami beberapa hal yang memang perlu kita jadikan sumber pembelajaran. Para pesudawan yang kami hormati, tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah optimis, tetaplah berkaya. Mudah-mudahan Tuhan selalu merindungi kita, dan insya Allah, walaupun kita sekarang tidak berlaki berpikir tentang karir, tentang kesuksesan, tentang kejayaan, tapi marilah kita juga berpikir tentang bagaimana hidup memang bervariasi, dan semua pasti ada faedah, dan ada manfaat yang bisa kita petik. Tetap sehat bersama, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi dan hadir. Fakulat Psikologi mohon maaf, tentu saja dalam hal pelaksanaan pembelajaran, maupun hari ini sudah banyak kekurangan, walaupun kami sudah terus-menerus meningkatkan, jadi hari ini kalau tadi Mbak Sisil mengatakan kita terus membangun, nanti mungkin setelah pandemik ini berakhir, teman-teman yang ke fakultas akan mungkin heran lagi, tampang fakultas sudah berubah cukup banyak, di sisi barat, di gedung F, dan ini ada blessing disguise-nya, kita tidak lihat proses pembangunannya, tapi teman-teman yang mengerjakan, kasihan juga, mudah-mudahan mereka juga sehat untuk renovasi gedung dan pembangunan perkantoran. Mohon doanya, mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan nanti kita memang bisa selamat semuanya, tidak ada yang menjadi korban dari virus ini, dan kita nanti kembali ke kondisi yang normal untuk membangun diri, membangun masyarakat, dan membangun bangsa. selamat kepada kalian semua yang sudah hari ini menjalani wisuda, walaupun dengan cara ini, semua dokumen sudah insya Allah sudah disiapkan, sehingga nanti kalau ada ingin memanfaatkan dokumen kelulusan ini, apapun bentuknya, ijazah, transkrip, dan juga surat dari HINSI dan fakultas, dan juga legalisirnya sudah dilaksanakan. terima kasih untuk semua yang menyiapkan, termasuk balap-balik harus ke rumah, mengetahkan tangan saya, kami layani terus-menerus, mudah-mudahan semua yang bekerja juga dijaga kesehatannya. Mohon maaf kalau dalam kesambutan ini ada kurang dan salahnya, sekali lagi terima kasih dan selamat. Mudah-mudahan pelepasan ini menjadikan satu titik tolak penting dalam hidup dan karir setelah kebahagiaan. Saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan Sifitas Akademika Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada dalam menyelesaikan studinya tak lepas dari karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang patut disyukuri. Oleh karena itu, marilah sejenak kita berdoa dan memanjatkan puji syukur kita kepadanya. Doa akan dipimpin oleh Bapak Imam Wahyudin LC M. Phil. Disilakan. Sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mari berdoa bersama secara khusur untuk keberkahan acara kita pada pagi hari ini. kami mohon izin untuk membaca doa dengan cara Islam. Oleh karena itu, kami juga mohon perkenan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang non-muslim untuk menyesuaikan dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbilalamin. Hamdan kathiran. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yu'ka'afi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghili jalali wajhika wa'adhimi sultanik. Allahumma a'inna ala dikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih pada pagi hari ini kami sedang melaksanakan acara pelepasan wisudawan-wisudawati dan pengambilan Sumpah Psikologi Prioritika Tahun Akademik 2019-2020 Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada dengan khidmat dan khusyuk. Berikan keberkan rahmatmu dan tambahkan taufikmu agar kami senantiasa tetap di jalan lurus jalan kebenaranmu. Ya Allah Tuhan Yang Maha Penyayang karunialah semua Sifitas Akademika Universitas Gajah Mada kesehatan jasmani dan rohani agar terus berjuang mengamalkan ilmu untuk kebaikan bangsa dan umat manusia. Karunialah ilmu bermanfaat yang dapat membawa kemaslahatan bagi hajat hidup semua manusia. Ya Allah Tuhan Yang Maha Perkasa berikan kami kekuatan untuk melawan pandemi COVID-19 karena tanpa pertolonganmu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ya Allah jadikan pandemi COVID-19 sebagai pelecut bagi kami untuk tidak gengar mengamalkan ilmu-ilmu kami. Ya Allah Tuhan Yang Maha Bijaksana berikan kami kekuatan untuk terus melakukan kebaikan tunjukkan bahwa yang benar itu benar dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya serta tunjukkan bahwa yang salah itu salah dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya Ya Allah Tuhan Yang Maha Pemberi Rahmat mudahkanlah segala urusan kami karena hanya engkau yang maha mempermudah segala kesukaran kami jadikan hari ini kebaikan bagi kami kelapangan bagi kami dan cahaya penerang bagi kami dan hindarkan untuk kami keburukan hari ini dan keburukan untuk esok hari Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengampung ampunilah segala dosa-dosa kami dosa-dosa ibu bapak kami dan dosa-dosa para guru kami yang telah mendahui kami tempatkan mereka dalam kemuliaanmu di alam abadi Rabbana atina pitun ya hasana wa fil akhirati hasana waqina adabanna subahana rabbika rabbil azzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna bibarokat alfatiha sekian seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah seluruh rangkaian acara pelepasan wisudawan wisudawati program pasca sarjana fakultas psikologi dan pengambilan sumpah psikolog program magister psikologi profesi fakultas psikologi universitas gajah maden periode tiga tahun akan di 2019 2020 kami mengucapkan selamat kepada para dan terus dikembangkan dan bermanfaat bagi diri sendiri kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bergabungnya dalam acara pelepasan secara dari ini sukses selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih untuk yang muslim selamat selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih